Om Swastiastu Selamat pagi para sahabat mata bijak Bertemu lagi dengan saya Acaryani Sri Alif Hari ini saya akan membahas Tentang mengatasi Masalah dalam hidup Kalau kita amati Situasi saat ini Baik kita baca lewat koran Kita tonton di televisi Kita dengar di radio Sering sekali Kita mendengar berita-berita Tentang pertengkaran-pertengkaran Entah itu pertengkaran Antara individu Entah itu pertengkaran antara ras Entah itu pertengkaran antar golongan Entah itu pertengkaran Antar bangsa Bahkan pertengkaran antar agama Nah kalau kita teliti Ini terjadi Karena individu-individu itu Masing-masing Karena diri kita Diri kita yang merasa Belum bersatu dengan yang lainnya Diri kita yang merasa Tidak ada hubungan dengan keluarga kita Diri kita yang merasa Tidak ada hubungan dengan anak-anak kita Dengan saudara kita Bahkan dengan orang tua kita Kita jauh dari alam Kita jauh dari Tuhan Kita pun jauh dari lingkungan kita Nah untuk menghindari Kesengsaraan ini Kita sering mencari kesenangan-kesenangan Lewat hobi kita Kita mencoba mencari kesenangan itu Namun kadang Malah membawa Derita yang berkepanjangan Saya contohkan Ada yang mencari kesenangan lewat mancing Ada yang mencari kesenangan lewat Mengkoleksi mobilnya Ada yang mencari kesenangan lewat Membangun rumah sebanyak-banyaknya Ada juga yang mencari kesenangan Dengan menimbun-nimbun hartanya Nah pada dasarnya Mereka mendapatkan semua kesenangan itu Tapi Mereka merasa hidup mereka Tanpa makna Mereka merasa terasing Dengan diri mereka sendiri Nah ini terjadi Karena mereka belum tersadarkan Di saat mereka sadar akan dirinya Mereka akan mulai bangkit Untuk menuju kebahagiaan Dan keharmonisan Seperti orang buta Yang pertama kali melihat indahnya dunia Itulah yang akan mereka rasakan Nah di saat menemukan keharmonisan Itulah kehidupan yang sesungguhnya Menemukan kasih dalam keharmonisan Akan mengatasi segala masalah dalam kehidupan Menemukan kasih dalam keharmonisan Juga akan mampu menghilangkan stres Menemukan kasih dalam keharmonisan Juga akan mampu mengobati penyakit-penyakit pikiran kita Maka untuk itu Mari kita harmonis Dengan keluarga kita Dengan orang tua kita Dengan anak-anak kita Juga dengan lingkungan kita Dengan harmonis Dengan harmonis Dengan mereka semua Kita sudah mencintai dan menghormati Tuhan Nah kenapa begitu? Kenapa dengan harmonis Ini kita sudah mencintai dan menghormati Tuhan Karena dalam sastra telah dikatakan Bahwa Tua mewa mata capita tua mewa Tua mewa bandus casaka tua mewa Tua mewa widiam drawinam tua mewa Tua mewa sarwan mama dewa dewa Nah yang artinya Pada orang tuamu Ayah dan ibumu ada Tuhan Pada saudara-saudaramu dan teman-temanmu ada Tuhan Pada guru-guru yang memberimu ilmu juga ada Tuhan Tuhan ada pada semua yang ada di alam semesta ini Nah dengan harmonis dengan semua yang ada di alam semesta ini Kita sudah menghormati dan mencintai Tuhan Untuk itu mari kita hidup yang harmonis Karena dalam keharmonisan ada kebahagiaan Dalam kebahagiaan ada kesehatan Dalam kesehatan ada kesuksesan Mari kita hidup sehat, bahagia, dan sejahtera Terima kasih para sahabat mata bijak Demikian sedikit penjelasan tentang mengatasi masalah dalam hidup Sampai jumpa pada topik selanjutnya Selamat pagi Om Santi 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 Om